Saya sekalian pulang, dari pulang sekalian jalan, saya pernah mendengar ada warga yang menurut saya harus perhatikan. Karena ini tidak bisa dibiarkan. Karena kalau dibiarkan kan semakin berat, makin lama makin berat. Dan kemudian akan membebani, artinya akan kemudian tergantung kepada orang lain. Nah ini tidak bisa, makanya ini saya juga bawa bibit lele untuk mereka, nanti mungkin kita lihat progresnya. Kalau memang bagus, kita bisa berjaya untuk yang lain. Artinya bahwa saya juga mendengar mereka hanya makan, hanya tertentu saja kalau ada pembagian. Nah itu tidak bisa, saya sangat percaya, saya pengalaman di Surabaya, saya bisa menyelesaikan hal, maksudnya kita bisa menyelesaikan itu. Jadi artinya ya kita harus berusaha, memang mungkin berat, tapi ya itulah tugas kita. Karena secara datang memang angka di beberapa kecamatan di Poro Geni cukup tinggi butuh nagra hitam. Ya, betul. Makanya itu kan tidak bisa kemudian kita diem saja, kemudian, oh ya kalau ke sini memberikan bantuan. Bukan begitu. Saya kepingin ini sustainablenya bisa dijaga, nanti saya akan komunikasi dengan pemerintah daerah, setelah itu dari teman-teman dari Kementerian Sosial juga akan komunikasi untuk menjaga sustainability-nya. Tapi bukan hanya, memang bukan dari kami. Mungkin saya akan berdasarkan dengan Kementerian Kesehatan supaya juga bisa bagaimana penanganan dari sisi kesehatan. Gitu, itu seperti itu. Memang sebelumnya Pono Go prioritas gitu? Bukan, ngomong semua prioritas. Tapi kan kaya-sekali jalan gitu, kan pulang kembali ke Jakarta, tapi saya bisa mampir ke sini gitu. Nanti kalau pulang lagi saya usahakan mampir yang dekat, tapi daerah lain juga ini sekarang lagi saya, semalam saya komunikasi dengan Rektor Universitas Papua, Universitas Negeri Papua. Saya juga komunikasi dengan Rektor Universitas Dendana di NTT Kupang. Kemudian saya juga komunikasi dengan Universitas Sendrawasi di Papua. Jadi nanti tujuannya adalah saya supaya kita tidak tahu kan, sebetulnya ini bukan masalah hanya kebudayaan, bukan masalahnya kondisi, tapi juga yang memahami antropologi dari penduduk setempat itu ya, kajian dari universitas. Saya juga tidak ingin salah saat saya memberikan kebijakan untuk menangani masalah di situ. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Kalau ada gini, Pak, kita bisa waktu-waktu kita datang sana, kita komunikasi dengan Kementerian Kesehatan untuk ini cukup kok, Pak, operasinya. Saya pernah melakukan sehari itu 800 orang. Jadi ada mobil untuk dia bisa operasi di situ untuk yang katarak, ini katarak kayaknya. Mobil keliling ya? Ya kalau enggak, kalau dibiarkan dia bisa buta. Ya kita harus mulai, itu harus... Oh iya, saya ngira kok itu. Ya, saya ngira kok garam juga. Ya, mungkin kita juga aneh, Pak. Kalau perlu kita... Karena memang biasanya kalau di atas gunung, itu garam yudium agak susah. Ya, makanya kita coba... Buka, 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 buka. Buka, 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 buka. Bisa diturunin berat. Ini berat. Ini dirasukkan. Ini ada kaos. Ada kaos, ya bisa dikiap pakai. Ada master ya. Ada tempe-nya. Ini keren tempe. Itu buatan anak-anak doli. Tis, titik selanjutnya, Tis, gimana, Tis? Diturunkan aja. Saya, kalau ada bencana, Pak, di Lombok, Pak Lu, saya kirim begini. Saya masakan ini ya, soalnya dia kan galak, gak perlu masak. Dia langsung juga pakai. Saya juga bisa. Apa yang saya akan. Tidak tutupnya. Tidak tutup ya, bu. Maaf. Dia rumah buka tuh. Kita baru gitu. Dia orang mungun. Ini rumahnya? Ini rumahnya? Apa ini? Ini rumahmu ya, Pak? Iya, gak bisa. Bisa bicara. Tuna kaitan. 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.